Intro Halo, selamat datang kembali di channel kami Guys, seperti biasa dalam kesempatan kali ini Kami akan memberikan berita terbaru seputar Sipuk bola tanah air Kira-kira ada berita pun untuk hari ini ya Daripada kalian penasaran, langsung simak beritanya Sampai habis ya Namun sebelum lanjut, ada baiknya kalian klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru seputar Sipuk bola tanah air Posisi stiker menjadi posisi yang vital bagi tim nas senior Indonesia Pasalnya, sampai sejauh ini Belum ada pemain yang benar-benar bisa menjadi andalan Untuk skuad Garuda di poster depan itu Namun, sebuah kabar baik datang dari Belanda Ya, kini telah ditemukan seorang stiker Yang dinilai layak memimpin barisan depan tim nas Indonesia Siapa lagi kalau bukan stiker ganas Yang adalah SC Campur Ragnar Oat Mangun Dinilai layak menjadi pemimpin di barisan depan tim nas Indonesia Hal ini karena selain Ragnar memiliki darah keturunan Indonesia Pemain kelahiran 21 Januari 1998 itu Juga memiliki sekian banyak keunggulan Yang tidak dimiliki oleh stiker tanah air Tajam dan house goal Ragnar Oat Mangun juga bisa bermain di tiga posisi sekaligus Selain Fassi bermain sebagai penyerang tengah Pemain berpostur tubuh 180 cm itu Juga bisa dimainkan sebagai penyerang sayap kanan Dan gelandang serang Kapasitas seorang Ragnar Nampaknya tidak boleh dianggap remeh Pasalnya musim ini Sang pemain sukses membawa SC Campur Memuncaki kelas main sementara Liga 2 Belanda Dengan total raihan 43 poin Yang merupakan 2 dari 14 kemenangan 1 hasil imbang dan 2 ketalahan Catatan itulah yang diakini bakal membuat Jintayong menjatuhkan pilihan kepadanya Untuk ditempatkan sebagai ujung tombak Timnas Garuda Satu hal yang perlu kalian tahu guys Usia Ragnar yang baru 22 tahun Menjadikan dirinya bisa membela Indonesia Di piala AFF dan Asia Camp 2021 nanti Nah, kini saatnya admin bertanya kepada kalian semua guys Apakah kalian setuju jika Sintayong Memanggil Ragnar Oletmangun Ke dalam timnas Indonesia? Jika setuju tulis jawaban kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya Terima kasih